Pasca longsor yang kembali terjadi di kawasan puncak Ciloto, kamis pagi, jalur menuju kawasan puncak masih ditutup. Petugas mengalihkan kendaraan yang menuju Jakarta menggunakan jalur alternatif jonggol dan sukabumi, sedangkan roda dua diperbolehkan melintas. Penutupan jalur di kawasan puncak dilakukan mulai dari jalan cagak kawasan Ciloto, Cianjur hingga kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor. Penutupan arus kendaraan dilakukan pasca longsor yang kembali terjadi di jalan raya puncak Ciloto, Kabupaten Cianjur, Rabu Malam. Akibat pergerakan tanah tersebut, tebing setinggi 40 meter kembali amblas setelah perbaikan dan pengocoran pasca longsor Februari lalu. Sementara itu lokasi longsor masih ditutupi terpal. Petugas kepolisian masih berada di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan menjauhkan warga dari lokasi longsor karena tanahnya masih labil. Hingga kini belum terlihat perbaikan maupun evakuasi material longsor. Untuk keselamatan warga, arus kendaraan pun ditutup dan hanya roda dua yang diperbolehkan melintas. Sementara kalau R2 masih kita perbolehkan, motor masih kita perbolehkan. Tetapi untuk tentaraan roda empat, bangkan sampai roda enam, kita alihkan. Untuk angkot sendiri yang melintasi puncak pas gimana? Kalau angkot itu hanya sampai batas, perbatasan saja, dia tidak sampai melintas. Hanya menurunkan, kemudian nanti untuk yang wilayah ke arah Bogor, diteruskan oleh mereka jalan kaki, kemudian diteruskan oleh angkot-angkot yang arah Bogor. Ini rencana sampai kapan penutupan jalurnya? Kalau sampai kapan-nya kami belum bisa memberikan konfermasi karena ini juga menurunkan. Para pengedara roda dua di Imbau tetap berhati-hati saat melintasi lokasi longsor. Kepolisian belum bisa menentukan kapan jalur di kawasan puncak pas menuju Bogor, Jakarta, dan arah sebaliknya dibuka. Kepolisian masih menunggu tim ahli dari Kementerian PUPR.